Ya dalam menyambut hari kemerdekaan Tiongkok resmi mengoperasikan jembatan gantung kaca pertama di dunia. Nah jembatan dengan ketinggian 180 meter ini dapat menguji adrenalin para pengunjung. Tiongkok kembali menciptakan sesuatu yang menarik, unik namun menantang. Sebuah jembatan gantung kaca yang dinamakan Hauhan Giau yang artinya adalah jembatan khusus untuk para pria pemberani di Provinsi Hunan Tiongkok resmi dibuka. Jembatan ini dioperasikan bertempatan dengan Golden Week, yakni pekan pariwisata yang dimulai pada 1 Oktober bersama dengan Hari Kemerdekaan Tiongkok. Jembatan sepanjang 300 meter dengan ketinggian 180 meter dari atas dasar lembah Pingjang County ini terlihat seperti sebuah tali tipis yang menggantung di atas bukit. Meskipun penampilannya memancing adrenalin karena tampak mengerikan, namun sang perancang menjamin bahwa jembatan ini benar-benar aman untuk pengunjung. Karena setiap panel kaca memiliki tebal 24 mm dan 25 kali lebih kuat dari kaca biasa. Rangka baju yang digunakan untuk mendukung dan membalut jembatan kaca juga sangat kuat dan padat. Sehingga jika kaca pecah, wisatawan tidak akan jatuh. Jembatan ini sebelumnya adalah jembatan kayu yang menghubungkan dua bukit curam. Namun kemudian jembatan ini dikonversi menjadi jembatan kaca. Dari atas jembatan gantung ini, pengunjung dapat menyaksikan keindahan pemandangan Provinsi Hunan dari ketinggian dan sungai yang mengalir di dekat lembah tersebut. Rencananya, Tiongkok akan kembali membuka jembatan gantung kaca lainnya di wilayah Changchai-Ce Grand Canyon. Jembatan gantung tersebut nantinya akan menjadi yang tertinggi dan terpanjang di dunia dengan panjang 430 meter dan ketinggian 300 meter. Jembatan Tiongkok